Untuk yang pertama, makna dari Nabi dan perbedaannya dengan Rasul itu apa ya Pak Chris? Nabi itu, bahasa Indonesia, tapi sebenarnya asalnya dari bahasa Arab. Nabi terambil dari kata nabak. Nabak itu artinya berita penting. Nabi itu adalah yang menyampaikan berita yang penting. Itu dari segi bahasa. Kalau Rasul, itu artinya utusan. Tapi kalau dari segi istilah, kita punya istilah Nabi dan Rasul. Beda pendapat ulama. Apa makna Nabi dan apa makna Rasul? Kita ambil yang populer. Nabi adalah seorang manusia. Yang mendapat wahyu. Mendapat informasi dari Tuhan. Untuk dirinya. Sedang Rasul adalah seorang manusia. Yang mendapat informasi dari Tuhan. Untuk dirinya sekaligus untuk dia sampaikan kepada masyarakat. Jadi bedanya dimana ini? Bedanya yang satu hanya buat dirinya sendiri. Yang Rasul untuk dirinya dan masyarakat. Orang lainnya. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua. Nabi adalah yang mendapat wahyu dari Allah. Informasi dari Allah. Dan dia melanjutkan syariat yang dibawa oleh Rasul. Jadi disini letaknya bedanya apa. Kalau Nabi itu tidak punya syariat buat dia sendiri. Yang khusus disampaikan Allah kepadanya. Tapi kalau Rasul dapat buku dapat syariat. Kalau Nabi tidak. Beda kan? Yang populer selama ini. Pendapat yang populer. Itu pendapat yang pertama. Itu sebabnya misalnya. Saya akan beri contoh. Itu Rasul kita. Junjungan kita Muhammad. Itu Nabi atau Rasul? Rasul. Rasul. Semua Rasul pasti Nabi. Tapi tidak semua Nabi. Otomatis Rasul. Ya kan? Nah. Sewaktu wahyu pertama turun. Ikra' bismi Rabbika. Itu beliau diangkat menjadi Nabi. Sewaktu firman Allah turun. Ya ayyuhal mudathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut. Bangkitlah dan sampaikanlah peringatan. Disitu beliau diangkat menjadi Rasul. Beda kan? Ya. Eh tiga wahyu pertama ini. Ikra' Setelah ikra' turun firman Allah. Nun wal kalami wa mayas turun. Ma'anta binakmati Rabbika bimajnun. Wa innala kala ajran ghaira mamnun. Wahyu yang kedua ini. Yang diterima oleh Nabi Muhammad. Itu menjelaskan kenapa beliau diangkat jadi Nabi. Ya ya. Kenapa beliau ditugaskan jadi Rasul. Apa alasannya? Kita dengar. Demi huruf Nun. Dan pena dan apa yang ditulisnya. Engkau bukanlah seorang gila berkat nikmat Tuhan. Wa innala kala ajran ghaira mamnun. Wa innala kala ala khuluqin azim. Engkau akan memperoleh ganjaran yang tidak putus-putusnya. Kenapa? Karena engkau berada di atas akhlak yang mulia. Jadi bukan berada di akhlak yang mulia. Di atas akhlak yang mulia. Karena akhlaknya maka beliau diangkat jadi Nabi dan diangkat jadi Rasul. Nah semua Nabi dan Rasul yang diangkat itu mempunyai sifat-sifat terpuji. Walaupun tentu berbeda-beda kedudukan akhlak dan kedudukan mereka. Saya kira itu kalau ditanya akan menyangkut Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Lalu kalau kita lihat memang dari kecil kita sudah terbiasa dengan Nabi Adam. Nabi Adam adalah sebagai laki-laki adalah penerus Adam. Nah ini perbedaan dari. Sedangkan kita sebagai seorang muslim itu harus berkiblat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini ada sisi lain nggak sih Pak yang menjadi perbedaan di situ gitu loh Pak. Oke bagus. Setiap Nabi yang lalu atau Rasul yang lalu diutus untuk kelompok tertentu masyarakat. Kita ambillah sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa itu dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Itu hanya diutus untuk Bani Israel. Nabi Musa itu hanya diutus untuk Bani Israel. Ada kaum diutus untuk kelompok masyarakat tertentu. Kalau Nabi Muhammad beliau itu diutus untuk semua manusia, semua umat. Sejak beliau diangkat menjadi Nabi sampai akhir zaman. Itu Nabi. Itu Rasul. Kita lanjutkan. Bisa timbul pertanyaan. Kenapa harus ada Nabi? Iya. Iya kan? Perlu nggak Nabi? Oke. Kita lihat. Mari kita berpikir bersama. Yang pertama. Orang yang percaya bahwa Tuhan wujud. Maha kuasa. Maha baik. Kira-kira ada nggak keinginannya untuk berhubungan dengan Tuhan? Ada. Kalau saya tahu Mosin ini orang baik, orang kaya, dermawan, dan lain-lain sebagainya. Ada nggak keinginan untuk berkenalan dengan Tuhan? Ada. Saya ingin berkenalan dengan dia. Saya ingin dia senang pada saya. Iya. Iya. Nah sekarang, orang yang percaya bahwa ada Allah. Apa dia kira-kira ingin berkenalan? Ingin. Otomatis. Sangat ingin. Sangat. Tetapi, kita lihat, Allah yang demikian tinggi ini, atau katakanlah seorang tokoh yang begitu besar ini, tidak semua orang bisa berhubungan dengannya. Mungkin ada orang ingin, tapi dia tidak mampu. Mungkin ada orang ingin, disampaikan kepadanya bertemu, dia tidak mengerti. Karena manusia bertingkat-tingkat kemampuannya. Nah, dari sini, Allah memilih orang-orang tertentu. Hei, saya pilih kamu, karena kamu punya akhlak baik, kamu bisa memberi contoh yang baik, kamu cerdas, hatimu tulus, dan sebagainya. Saya sampaikan, supaya kamu menyampaikan pada orang bagaimana cara untuk berhubungan dengan saya. Nah sekarang, perlu atau tidak? Perlu. Oke, kita mesti bisa lanjutkan. Tadi kita simpulkan bahwa kita percaya ada wujud Tuhan, yang maha kuasa, maha kasih, maha ini, kita ingin berhubungan dengannya, tapi tidak semua orang bisa mendapat informasi, karena tingkat-tingkat kecerdasannya berbeda-beda, maka Allah memilih orang-orang tertentu. Ada hal yang kedua, mari kita lihat. Kita boleh jadi sekarang tidak terlalu fikirkan itu, tapi saya ingin mari kita merenung. Pernah tidak merenung-renung kemana orang pergi kalau sudah mati? Alam Barzah. Ada. Dia bilang Alam Barzah, dari mana tahu itu? Pernah-perernah meninggal? Banyak pertanyaan yang timbul di dalam benak kita, yang kalau tidak terjawab, kita gelisah. Jadi kita perlu jawaban. Siapa yang bisa memberi jawaban? Allah. Karena dia maha tahu, kan? Tapi dia mau berhubungan langsung dengan kita, seorang per orang, tidak bisa. Anda tidak cerdas. Hati Anda tidak tulus. Anda mesti perlu diolah jiwanya. Maka Allah memilih manusia-manusia tertentu, yang dipilihnya itu adalah Nabi dan Rasul, itulah yang menyampaikan pada kita. Hei, itu kalau kamu sudah mati, salah satu yang ini pertanyaan, kalau kamu sudah mati, itu kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan begini. Saya beri contoh yang lain, misalnya, satu orang punya harta banyak, bapaknya masih ada, dia mau balas jasa. Dia beri siapa yang lebih banyak? Dia beri siapa yang lebih banyak? Bisa bingung dia. Siapa yang lebih perlu diberi? Karena tidak tahu, Allah beri tuntunan, ini begini, ini begini, jadi banyak pertanyaan yang diajukan, yang memerlukan jawaban, Allah menjawabnya melalui Nabi. Karena Nabi ini, manusia biasa juga seperti kita, punya mata, punya telinga, ini-ini, maka diperlukan bukti bahwa memang dia utusan Tuhan. Bukti itulah yang dinamai mu'jizat. Nabi Musa datang, Fir'aun tidak percaya, diberi mu'jizat, tongkatnya jadi ular. Nabi Isa, diberi mu'jizat, menghidupkan orang mati atas seizin Allah. Nabi Muhammad, Quran, itu Nabi. Itulah yang harus kita percaya bahwa memang atas kemurahan Allah, dia mengutus Nabi-Nabi. Untuk disampaikan kepada kita, jumlah Nabi-Nabi ini banyak. Walaupun dalam ajaran agama kita, jumlah yang wajib kita percaya itu terbatas. Saya mau tanya, kita kenal dengan Nabi pertama adalah Nabi Adam, Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, tapi kenapa Bapak para Nabi disebut Nabi Ibrahim? Saya beri contoh dulu di kita. Bapak bangsa Indonesia itu siapa? Tidak ada orang sebelum Bung Karno? Ada, ada. Dia punya jasa besar sekali. Ya tak? Ya. Begitulah juga dengan Bapak Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Saya bisa kemukakan tiga keistimewaannya. Antara sekian banyak. Yang pertama, Nabi Ibrahim adalah Nabi pertama yang diajarkan untuk mengumandangkan bahwa Tuhan itu Tuhan seru sekalian alam. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya yang menghadapi masyarakat terbatas, itu selalu mengajarkan bahwa Tuhan itu Tuhan kamu. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan suku. Kalau Nabi Ibrahim, Rabbul Alamin. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu beliau pernah bermohon kepada Allah untuk Allah tunjukkan kepadanya bagaimana orang yang sudah mati bisa hidup. Tidak ada Nabi yang ditunjukkan begini loh, kalau orang mati hidup lagi hanya Nabi Ibrahim. Jadi kepercayaan Nabi Ibrahim tentang hari kebangkitan itu luar biasa. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu punya keistimewaan. Sebelum masa Nabi Ibrahim, orang-orang mendekatkan diri kepada Tuhan dengan memberi selagi berupa manusia. Di Mesir itu wanita yang paling cantik dikorbankan. Di Babylonia, anak kecil. Ada pendetanya. Nabi Ibrahim, melalui Nabi Ibrahim Tuhan batalkan itu. Tidak. Sembelih anakmu. Begitu dia mau sembelih, tidak boleh menyembelih anakmu. Jadi ini keistimewaan Nabi Ibrahim, sehingga beliau diberi nama Bapak Nabi-Nabi. Apalagi, Nabi-Nabi yang disebut di dalam Al-Quran itu banyak sekali dari keturunan Nabi Ibrahim. Saya kira itu. Tadi Bapak Qures mengatakan bahwa seorang Nabi itu diutus untuk sebuah kaum. Bagaimana dengan keistimewaannya Nabi Haidir yang menurut sebagian orang sampai saat ini masih hidup? Terima kasih. Iya, satu hal dulu yang saya ingin menjelaskan. Sebenarnya di dalam Al-Quran, saya pernah kemukakan dalam salah satu episode bahwa yang wajib dipercaya itu adalah apa yang tertulis di dalam Al-Quran secara pasti atau hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh orang banyak. Dalam Al-Quran tidak ada disebut Khidr. Apalagi dalam kedudukannya sebagai Nabi. Selesilah. Karena itu, ulama-ulama, karena itu Khidr tidak termasuk satu dari 25 Nabi yang harus kita percaya. Jadi kalau ada orang yang mau berkata Khidr bukan Nabi, dia tidak berdosa. Namun, Nabi itu sebenarnya bukan hanya 25 orang. Nabi itu banyak. Dalam salah satu hadis dikatakan, Nabi itu ada 124 ribu. Sebahagian telah disampaikan kepada Nabi, siapa itu orangnya, itu yang ada di dalam Al-Quran, sebahagian tidak disampaikan. Kalau ibu baca surat til an'am, ayat 84. 85 dan 86. Di situ ada 17 Nabi yang disebut. Tinggal delapan ya. Yang tidak disebut di situ, mudah-mudahan saya ingat, Nabi Adang, Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Zulkifli, Siapa lagi? Itu ada 25 Nabi. Sudah-mudahan sebentar teringat. Nah, Khidr, ibu mau percaya dia sebagai Nabi? Boleh. Tidak percaya dia sebagai Nabi? Boleh. Sama halnya, Sementara ulama berpendapat, Budha itu Nabi. Tapi tidak wajib kita percaya. Iya, iya, iya. Nah, pasti ada keistimewaannya. Hadis-hadis ada menjelaskan, Menyangkut, Ada ulama berkata, Yang disebut di suratul kahfi itu, Itulah Nabi Khidr. Nah, kita tahulah keistimewaannya. Diberi oleh Allah, Ilmun ladunni. Pengetahuan yang langsung dari itu. Tapi, Dia tidak termasuk 25 Nabi. Inti, istilahnya. Ingin saya tanya kepada Pak Quraysh, Tentang sifat nih, Pak. Sifat, Sifat yang disandang oleh para Nabi dan Rasul. Itu apa aja sih, Pak? Baik, kita bicara sifat-sifat. Ulama merumuskan, Minimal ada empat sifat. Yang pertama, Sidq. Sidq itu artinya, Selalu berucap dan bersikap yang benar. Memiliki kesungguhan. Yang kedua, Amanah. Terpercaya. Yang ketiga, Tablir. Dia tidak menyembunyikan, Apa yang diperintahkan Allah untuk disembunyikan. Pasti dia sampaikan, Walaupun hal tersebut, Boleh jadi, Merugikan dirinya. Itu sebabnya nanti, Kalau kita baca Al-Quran, Ada teguran-teguran kepada Nabi. Karena dia, Wahyu yang harus dia sampaikan, Dia sampaikan. Tablir. Tidak ada yang dia sembunyikan. Semua sudah disampaikan. Yang keempat, Fatana. Fatana itu, Kalau kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bisa cerdas. Jadi situasi apapun, Dia itu, Bisa keluar dari situasi itu. Dia bisa memperoleh suatu jalan, Untuk ini. Solusi. Untuk solusinya. Itu para Nabi, Empat sifatnya ini, Harus terpenuhi. Tentu ini mencapai puncak. Kita yang mengikuti Nabi, Atau pemimpin, Harus punya empat sifat ini juga. Walaupun tentunya, Kadarnya pasti akan berbeda. Itu kalau kita bicara, Sifat-sifat Nabi. Dan semua Nabi, Tadi saya sudah singgung, Semua Nabi, Diberi bukti. Buktinya itu dinamai mu'jizat. Mu'jizat itu, Apa itu mu'jizat? Adalah sesuatu, Yang nampak, Yang dihadirkan, Yang dikemukakan oleh seorang yang mengaku Nabi, Dan apa yang dikemukakannya itu, Dikemukakannya dalam konteks menantang orang yang tidak percaya. Lalu, Tantangannya tidak terjawab. Saya beri contoh, Saya beri contoh. Nabi Musa berkata, Saya Nabi, Fir'aun tidak percaya. Baik. Hai Fir'aun, Kalau memang kamu Nabi, Buktikan. Ini buktinya, Tongkat saya. Oh itu sihir. Baiklah. Kamu tidak percaya itu, Kumpul tukang-tukang sihir. Mereka melakukan sihirnya, Nabi Musa melempar tongkatnya, Tukang sihirnya, Mengaku bahwa memang ini bukan sihir. Dulu, Ada Nabi Soleh. Masyarakatnya itu pandai memahat. Pahatannya indah. Suatu ketika Nabi Soleh datang, Berkata, Saya Nabi. Tidak, Kamu bukan Nabi, Kamu manusia biasa. Coba kalau kamu Nabi, Ini ada batu karang, Pahat. Apa yang terjadi? Allah menganugerahkan beliau mu'jizat. Ini batu karang, Jadi unta beneran. Unta beneran. Unta beneran. Kalau mereka pahat, Hanya gambar. Ini unta beneran, Bisa minum, Bisa diperasusunya, Dan lain-lain sebagainya. Itu, Tidak ada. Bungkam. Orang-orang Arab dulu, Masa Nabi Muhammad, Mengaku, Bahasanya indah. Oke deh, Kalau kamu mengaku, Bahasanya indah, Dan kamu tidak percaya, Saya sebagai Nabi, Coba buat, Seperti Al-Quran, Walau satu surah pendek. Mereka tidak bisa. Jadi setiap Nabi, Diberi bukti, Supaya orang mau percaya. Nah, Sebenarnya, Bukti kebenaran Nabi itu, Tidak harus dalam bentuk mu'jizat. Kita bisa tahu, Orang itu benar, Paling tidak dari dua hal. Kita lihat sifat-sifatnya. Oh ini memang orangnya tulus, Ini memang orangnya baik, Ini tidak pernah terdengar dia berbohong. Itu saya bisa percaya dia. Atau, Lihat, Ajarannya. Oh dia mengajarkan yang baik, Dia melarang yang buruk, Dia mengaku ini. Itu, Itu bukti. Itu sebabnya dulu, Pada zaman Nabi Muhammad, Sekian banyak orang yang masuk Islam, Hanya melihat Nabi Muhammad, Dia berkata, Ini orang mukanya bukan muka pembohong. Praktik hidupnya, Itu Nabi. Jadi mu'jizat itu, Sebenarnya ditujukan pada orang yang ragu. Orang yang melihat begitu saja, Saya tidak ragu. Itu, Mu'jizat itu yang berkaitan dengan Nabi. Satu hal lagi yang saya ingin katakan, Jumlah Nabi banyak, Tapi 25 itu yang wajib kita percayai, 18 disebut, 18 disebut dalam surah Al-An'am, 7 lainnya disebut, Berpencar. 7, Adam, Idris, Saleh, Shu'aib, Hud, Sekarang pada saja yang terlupa. Apa lagi? Zulkifli, Itu, Itu yang wajib kita percaya. Bahwa mereka adalah utusan-utusan Allah, Untuk masyarakatnya, Sedang Nabi Muhammad, Adalah Nabi terakhir, Yang diutus untuk seluruh umat manusia. Pak Krois tadi, Sudah disebutkan seluruh Nabi, Nabi yang harus sudah percaya ada 25, Namun, Kenapa Nabi Muhammad jadi Nabi yang terakhir? Itu ada 25 yang terakhir kan? Tapi kalau untuk terhitung dari sekian ribu tadi, Nabi? Iya, terakhir juga. Terakhir juga tetap ya. Sekarang begini, Kita, Manusia ini, Berkembang pengetahuan. Kemanusiaan ini bisa diibaratkan juga, Dengan perjalanan hidup seseorang. Anak kecil, Harus dibujuk, Supaya mau makan. Anak kecil, Harus diupayakan untuk meyakinkan kepadanya sesuatu, Berbeda halnya, Dengan orang dewasa, Yang sudah punya akal. Manusia, Pada abad-abad pertama, Sejak masa Adam, Sampai seterusnya, Itu bisa dikatakan, Masih dalam tahap kekanak-kanakan. Karena itu, Ajaran Nabi-Nabi ini, Sangat rinci. Seperti halnya kalau kita menjelaskan pada anak-anak. Setelah akal manusia mencapai kedewasaan, Setelah akal manusia mencapai kedewasaan, Nabi Muhammad tidak lagi merinci ajarannya. Dia berikan pokok-pokok. Dia serahkan kepada akal manusia, Untuk mengembangkannya sesuai dengan pokok-pokok yang ada. Karena akal manusia sudah mencapai tingkat kesempurnaan ini, Maka sudah tidak perlu Nabi yang datang lagi. Cukup prinsip-prinsip dasar itu, Yang dikembangkan oleh masing-masing masyarakat. Hal yang kedua kita lihat. Dulu, Bu, Gampang orang, Gampang tidak orang berpindah, Dari satu kota ke kota lain. Susah. Berita yang ada di desa, Belum tentu dikenal, Diketahui oleh desa yang lain. Dari hari ke hari, Alat-alat transportasi dan komunikasi, Makin luas. Nah, karena sejak masa Nabi Muhammad, Alat-alat komunikasi itu, Sudah lebih luas, Lebih mudah, Dibanding dengan yang lain, Sebelumnya, Maka tidak perlu lagi diutus Nabi di setiap tempat. Nah, Yang menjadi pewaris Nabi-Nabi, Yang melaksanakan sebahagian tugas Nabi-Nabi itu, Itulah cendekiawan dan ulama. Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itulah pewaris para Nabi. Itu juga sebabnya beliau berkata, Ulama umati kaambiyai Bani Israel. Ulama umatku seperti Nabi-Nabinya Bani Israel. Karena Bani Israel punya Nabi-Nabi banyak. Boleh jadi di setiap daerah ada Nabi. Yang kita tidak tahu itu. Tapi setelah bertumbang ini, Tidak perlu lagi ada Nabi. Diserahkan kepada akal manusia berdasar prinsip-prinsip. Saya kira itu sebabnya. Pak Kures, tadi Pak Kures bicara soal Buddha. Ini adalah Nabi yang tidak perlu kita percayai. Ini bagaimana penjelasannya Pak Kures menempatkan Buddha ini? Begini, bagus. Pertanyaannya bagus. Kita... Prinsipnya dulu. Dalam Al-Quran dikatakan di setiap daerah Tuhan mengutus pemberi peringatan. Jadi di Indonesia pasti ada. Ini kan Nabi-Nabi yang disebut ini semua di Timur Tengah nih. Di Indonesia pasti pernah ada orang yang memberi peringatan. Hanya saja tidak disebut namanya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada satu surah namanya surah Wattini, wazzaituni, wazzaituni, wazzaitunina, wazzalbaladil, amil. Kita dari bawah. Allah bersumpah, attin, azaitun, turisitin, adempat. Al-Baladil Amin, negeri yang ini itu tempat Nabi Muhammad dapat wahyu. Turisinin, tempat Nabi Musa dapat wahyu. Az-zaitun, itu ada di daerah, di Damascus sana, atau daerah Palestine sana, tempat Nabi Isa dapat wahyu. Attin itu apa? Ada yang berpendapat, sekali lagi, ada ulama berpendapat namanya Jamaluddin Al-Qasimi. Bahwa tim itu pohon arah suci. Tempat Buddha mendapat wahyu. Karena itu, beliau beranggapan bahwa Buddha itu juga adalah Nabi. Walaupun karena terlalu lama sudah, sebagian ajarannya sudah berbeda. Nah, ini kalau kita berkata bahwa Buddha itu seorang Nabi, itu tidak wajib kita percaya. Orang yang berkata bukan Nabi, enggak salah. Tetapi orang yang berkata itu Nabi, jangan paksakan bahwa memang dia Nabi. Karena memang pada prinsipnya diakui banyak Nabi. Boleh jadi memang beliau Nabi. Namun, kita pernah bahas tentang Al-Quran, ajaran siapapun yang bertentangan dengan Al-Quran, kita tidak terima. Siapapun yang mengajarkan kepada kita suatu ajaran yang sejalan dengan Al-Quran, kita wajib terima. Jadi, itu yang saya maksud. Jangan salah paham. Jangan salah diartikan juga dari ini. Paham dong, berarti kan? Paham. Sudah kejawab semua tanda tanya. Tanda tanya saya dan tanda tanya ibu-ibu dan pemirsa juga. Iya, saya kira kalau perlu kita jelaskan. Kita sudah tahu Nabi. Umat manusia membutuhkan Nabi. Karena banyak hal yang dia tidak tahu. Banyak hal yang dia butuhkan. Maka Nabi dipilih oleh Allah. Orang-orang tertentu untuk dia sampaikan kepada kita. Siapa yang ragu, silahkan ragu. Tetapi jangan berlanjut keraguannya. Karena ada bukti kebenaran Nabi, yaitu mu'jizat. Yang meragukan Nabi Muhammad, silahkan ragu. Tapi kalau ragu, lihatlah Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran. Itu bukti kebenaran beliau. Banyak sekali Nabi. Namun yang wajib kita percaya adalah 25 Nabi. Yang disebut di dalam Al-Quran. Pasti selain mereka itu ada. Karena itu ada sementara ulama. Yang berkata Al-Quran menyebut empat penganjur agama atau Nabi besar. Yang ada umatnya yang paling banyak sekarang. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa. Dan dia anggap Buddha. Yang ajarannya juga, penganutnya juga banyak. Yang mau percaya dia sebagai Nabi, silahkan. Yang tidak percaya, boleh. Tidak percaya. Tapi kita wajib menghormati semua penganjur kebaikan.